Kalau keyakinan kita tentang syurga, tentang neraka itu kuat, maka semangat kita untuk beramal salih, semangat kita untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah SWT juga akan semakin kuat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu seringkali mengingat syurga Allah SWT ketika mereka melakukan sesuatu yang sangat berat, misalnya ketika mereka berjihad di jalan Allah SWT. Seorang sahabat yang ditemui oleh temannya, sudah sekarat, apa yang dikatakan? Demi Rabnya Kaabah aku telah menang, padahal sudah sekarat. Akhirnya meninggal. Tidak sedih, tapi malah berbahagia. Dengan kemenangan, melawan syaitan. Kita juga demikian harusnya. Ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, ingatlah syurga Allah SWT.